Seorang lucifer, seorang arwarut itu, atau sejenis itu, atau iblis bentuknya ini, ini gak bisa dibinasakan gitu aja. Susah sayang, serius. Gak bisa, harus dari aku. Kayak abang, saya, bukan setan yang matiin kita. Kita yang pergi. Tiba-tiba berhenti, terus muncul lagi mens, dan setiap anggih menstruasi, itu dalam keadaan anggih lagi cinta banget sama anggun. Bener lagi, gak tau. Sakit banget. Sakit banget. Al-Fatihah tiga kali. Bismillah, minum pelan-pelan, abisin tapi. Syahadat tiga kali itu apa kak? Al-Fatihah tiga kali. Syahadat dulu. Maaf, maaf. Sini. Majal, maaf. Mereka, pas. Laik nafas, lestifal, ya. Buang tambah, lestifal. Ya, naikin, tangannya naikin. Naikin lagi tangannya, terus. Terus, gimana kan, gak sakit tadi, oke, ditarik kamu, jangan ikut campur, kasi, awal. Abis alfathya udah ya kak, minum, bismillah, sakit banget tadi, coba lagi, udah kan, kamu biasa gak pernah kayak gitu ya? Gak pernah, karena kan gak pernah kamu yang ngomong, selalu Anggi yang buka suara, kalo Anggi mah bakalan aman. Kasi yang gak serang di sekitarnya ya? Pernah gak di Youtube, di TikTok ada kamu? Ada, cuman emang gak banyak ngomong. Iya, ini banyak banget kan, dia gak suka, diem gak lu, orang lu target yang mau gue buang. Kamu sakit, 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 ngilu-ngilu bukan? Nggak, ketarik ya, urat ketarik. Karena dia narik begini, nyengkrum gini. Karena aku tadi ngobrol sama kamu, kamu pake hati, kita udah gak pake pengobatan yang lain-lain. Ayo minum, pelan-pelan. Minum, biar masuk ke hati. Gimana rasanya Anggun? Udah, udah hilang. Lu masih ada rasa sakit, kan gak setarik tadi. Setelah kamu lagi diem ya, kalo bisa ketarik ya? Kalo atas ketarik mah. Saat di kanan lagi ketarik. Emang dasar, istri ajaib. Inilah resikonya kalo kita punya, sebelahnya kita itu, gampang di dunia goib. Tapi, nyelangan Anggi tidak sesuai rumit, orang kena santet, telur, guna-guna. Sebenernya, semuanya itu bukan didasarin orang pintar dari Angginya. Kenapa Bang Mongol pernah ngomong sama Anggi, kalo yang bisa ngobatin Anggi itu perempuan. Kenapa yang bisa ngobatin Anggi itu orangnya yang dateng. Dan yang ditanyain itu, dia pasti bisa, bukan saya berarti Bang Mongol itu ngomong ngejuduk ke saya. Kan bukan Anggi yang minta ke saya. Saya, sebelum abang pasang itu, saya makanya kaget pas ngeliat. Wah, Bang Mongol pas banget, gue lagi atur jadwal lagi sama Anggi. Terus udah dapet, itu udah dapet jadwal kan. Wah, berarti mimpi gue semalam bener. Karena saya, sahabat ministri, saya pas satu hari ngeliat Anggi, saya cuma dimimpin. Anggi cuma ngomong kayak gini, aku mau jadi sahabat kamu dong. Udah. Itu saya bangun. Udah. Itu doang. Aku mau jadi sahabat kamu dong. Saya bangun, sorenya saya ngeliat podcast Anggi. Untung kan kita udah gak terjadwal. Saya cuma gini, thank you Bang. Lu ngeyakinin gue, kalau Anggi bisa gue tolong. Karena bukan, kali ini bukan dengan ilmu yang hok, tarik, seti rakat. Enggak. Ilmu buat bikin Anggi itu nyaman banget sama saya. Anggi itu gak pernah mau ngobrol sama lawan jenis. Satu, Anggi takut lawan jenisnya ini, mau siapapun itu, celaka sama nih setan. Anggi selalu takut itu. Takut orang lain tuh yang main sama Anggi, yang deket sama Anggi celaka. Atau ngerasa kayak aneh. Anggi tuh udah takut duluan itu. Cuma kalau saya sekarang gini, Anggi. Kita tukeran kontak yang bener-bener pribadi. Anggi gak perlu pakai kamera atau apa. Anggi ngobrol sama teteh gak apa-apa. Anggi anggap ini kakak Anggi. Apapun yang Anggi rasain di rumah, langsung kabarin. Jadi saya liatin di sana. Energi, kita narik energi dia. Karena seorang lucifer, seorang arwarut itu, atau sejenis itu, atau iblis bentuknya ini. Ini gak bisa dibinasakan gitu aja. Susah sayang. Serius? Gak bisa. Harus dari aku. Kayak abang, saya. Bukan setan yang matiin kita. Kita yang pergi. Dan itu bisa selamat. Karena kenapa? Abang mempunyai kekuatan yang besar. Anggi juga punya kekuatan yang besar. Anggi gak salah datang ke Bang Mongol. Tapi balik lagi, Bang Mongol bukan mahrum ya Anggi. Saya seneng sama cara itu. Karena Anggi pun tidak bisa luasa buat ngobrol yang dalam-dalam. Contoh dengan bahasa saya, Gimana kalian berdua bersetubuh? Belum ada yang nanyain itu. Karena yang saya lihat setiap Anggi mau berhubungan badan sama Anggun, itu image Anggi itu langsung dirubah total. Bek. Yang tadinya nyaman, tiba-tiba langsung kayak risih sama Anggun. Iya risih banget lagi. Itu poin-poin yang nantinya Tate kerjainnya itu. Lu memang risih banget loh Kak. Banget. Kayak ini orang kenapa sih gitu? Padahal lu cinta sama dia. Lu kalau gak ada Anggun juga nyari-nyariin. Kalau lagi ke Blitar, Lu kangen kapan ya, pulang jam berapa ya gitu. Sehari aja itu. Baru cuma sehari. Iya. Sehari aja udah nyariin udah kayak pantau. Tapi yang di sini yang dilihat kan, Anggi ini bukan tipikal orang yang kesurupan, kemasukan, kesetanan kayak orang-orang lain kan. Tapi dia ngenotis semua orang yang ada di pinggirnya Anggi, di sekelilingnya Anggi itu, kalau lu deket sama Anggi, lu ketemu sama Anggi, pokoknya lu gak nyaman dengan apa ya, barang-barang diungketin. Jadi bikin, males deh gue deket sama Anggi, nanti ada aja kejadian itu. Jadi bikin gak nyaman. Jadi kita dapet benang merahnya itu, atau garis bawahnya itu, semuanya itu didasarnya dari nyaman. Anggi harus nyaman sama manusia. Harus nyaman dulu. Nyaman sama hubungan rumah tangga, nyaman dengan hidup Anggi, dia akan pelan-pelan angkat kaki. Tapi kan angkat kakinya itu pasti ninggulin berkas yang gak enak. Itu kenapa adanya harus ada orang yang bisa. Buat mengantisipasi kalau terjadinya dia tarungnya yang besar, biar kita yang bertarung, kamu tetap jalanin hidup yang enak. Minum dulu, habisin. Enak gak tuh dikasih kelapa? Kayak di pantai. Minum sayang. Minum dulu. Ada berapa om Vicky? Oke. Nanti baru anggun selanjutnya. Kita by contact aja. Tapi kita harus tetap jaga silaturahmi. Karena disini bukan saya mau ikut eksis kayak yang lain. Karena saya juga udah eksis. Saya udah viral. Jadi gak perlu untuk ngambil notice orang lain. Tapi disini layaknya saya kakakmu. Saya mau bantu istrimu. Saya mau bantu Anggi. Cuma dengan saya gak punya apa-apa. Tapi saya insya Allah punya hati yang terus sama Anggi. Saya mau sayangin Anggi kayak adik saya. Saya mau tau. Kalau saya yang sayang sama Anggi dia gimana ke saya. Bener gak? Selama ini gak ada yang bisa begitu. Karena yang nolongin laki-laki. Nah mungkin gue sayang sama Anggi. Anggun yang marah. Ya kan? Kalau ada laki-laki nih. Contoh. Ya kan? Saya seorang ustad ngomong Gi. Saya sayang sama Anggi. Jadi saya mau nolong. Lalu. Lalu nya juga ilpil. Nah. Ini. Keberuntungan jadi teh riah. Nolongin pas banget pasiennya perempuan. Kalau yang laki-laki juga. Lu mau nama gue. Gue santai. Tapi emang disini kita harus dalemin kasusnya Anggi. Bukan diranahnya mistis atau misteri. Enggak. Kalian itu harus ngambil jalan baiknya dari kasusnya Anggi. Oh iya ya. Hal yang paling nyaman itu. Paling nyaman. Kalau kita punya masalah itu diungkapin. Karena ingat. Kamu punya kesedihan. Kamu punya marah. Kamu seneng yang berlebihan. Itu dibalik orang ketiga itu pasti ada setan. Bener lagi. Ya. Aku juga gak dibualkan seneng berlebihan. Setiap terlalu seneng gitu ya. Mainannya harus dirubah. Kalau kecil gitu. Bener. Kalau udah ketawa. Heboh gitu. Ganti ya mainannya gitu. Sama aku. Enggak boleh. Kamu itu tipikal anak yang lagi ditunggu. Soalnya. Kalau orang Jawa. Orang Jawa. Kalau dia di kaki gunung. Biasanya ada pengantin gunung. Berarti nanti kalau ada pendaki yang meninggal. Atau hilang. Biasanya jadi pengantin gunung. Yang sudah ditunggu. Meninggalnya dia pasti disitu. Terus ada lagi. Kalau misalnya dia jadi tumbal jalanan. Memang gimana ceritanya pun. Dia pasti lewat jalan situ. Memang sudah dijadikan pengantin tumbal. Kalau Anggi. Memang Anggi dicintai sama dia. Karena apa. Ini setan dulunya. Dia selalu dijauhi sama setan-setan lain. Sama iblis-iblis lain. Dia merasa sendiri. Gak punya temen. Jadi dia benci. Kalau ada orang yang seneng. Nah. Kebetulan yang ngerasain itu. Anggi. Nah kebetulan lagi. Anggi di dalam mimpi. Anggi nerima. Saat Anggi pertama kali di mimpi itu. Anggi seneng banget. Kok gue baru kali ini ya. Disenengin. Anggi kira. Namanya anak-anak pada umurnya. Saat bangun dia akan dapetin pangeran kayak gitu. Makanya mimpi itu boleh diabaikan. Tapi jangan diabaikan. Ada mimpi yang boleh diabaikan. Ada mimpi yang jangan diabaikan. Kayak mimpi kita mimpi. Di dalam mimpi kita mimpi lagi. Nah itu gak boleh diabaikan. Harus tahu. Sering kan. Nah kenapa. Pasti di dalam mimpinya itu. Kita sudah berkomunikasi langsung dengan para jin. Kenapa gak boleh diabaikan. Biasanya disitu ada kontaknya. Ada teka teki di balik mimpi itu. Ada berita. Ada ucapan. Ada nanti mau kejadian. Nah kayak Anggi. Anggi kedepannya. Yang teteh gak mau. Kalian pisah dengan konyol. Anggi gak punya anak. Karena. Anggi menstruasinya sampai sekarang aja aneh terus. Iya. Gak teratur. Gak beres. Hari ini udah mens. Tiba-tiba berhenti. Terus muncul lagi mens. Iya. Dan setiap Anggi menstruasi. Itu dalam keadaan Anggi lagi cinta banget sama Anggun. Bentar lagi. Tau. Kan dukun. Iya. Memang gitu sih. Iya. Itu yang harus konteks. Harus saya buang. Itu permasalahannya. Bukan kamu diapapain lagi. Saya harus. Harus ngedetil banget. Kenapa aku kasih ini. Biar tahu lagi semuanya. 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 Biar kebaca lagi. Kebaca lagi. Karena. Orang kan ngeliatnya cuma cerita kamu doang. Nih nih. Tapi saya mau dalemin itu. Dalem yang belum kamu ceritain ke siapapun. Kamu kan ceritainnya cuma kejadian-kejadian. Iya. Kalau saya. Saya yang akan ceritain. Kejadian itu. Itu bermasalah. Kenapa bermasalahnya. Tumbuh kembangnya kamu. Kehidupan kamu dari hormonnya. Kesehatan kamu. Harmonisan kamu. Kamu kalau mens tuh. Bukan lagi kesel lagi. Karena. Udah kesel ngerasain sakit. Yang sakit. Sakit banget. Sakit banget. Sakit banget. Sakit banget. Sakit banget. Dan itu pasti kalau kamu lagi mau. Pokoknya kamu lagi timbul nih. Cintanya kamu sama anggun. Tiba-tiba aja kan. Pasti kan kalau kita suami istri. Timbul gitu. Eh kangen deh sama suami gue. Gitu. Aduh. Lagi sayang-sayangnya. Itu langsung feelnya ilang lagi. Entah kamu dikirimin mens. Atau enggak. Kamu. Langsung liat anggun. Ill feel. Iya. Bener-bener langsung. Ill feel. Tapi kayak. Pada lima menit sebelumnya kamu cinta banget. Iya. Iya kak. Ya bener gitu. Dan kamu selama dua tahun ini. Berharap. Memang. Pengen punya ngomongan. Tapi. Di hati kamu gak kepengen. Tapi. Ada kepengen. Ntar enggak. Iya. Kayak kadang. Tapi abis itu. Jangankan ke orang lain. Nih kasar dan pahit. Sangat amat getil. Mohon maaf. Anggi. Kamu aja. Ini anggun kan orang lain. Dan. Datang ke kamu. Akhirnya jadi suami. Yang tadinya orang lain. Kamu sama mama. Papa kamu benci banget dulu. Iya. Pokoknya gak ada yang boleh deket sama kamu. Kalau. Padahal nanya doang nih. Kabar kamu. Nanyain. Udah makan atau belum. Kamu benci banget. Iya mama tuh. Dulu sih waktu kecilnya sekarang. Kadang-kadang gitu. Kayak. Kak kenapa sih marah-marah. Mama. Cuma nanya. Kamu. Kok belum pulang. Gitu. Tapi aku tuh sebenarnya kayak. Kenapa sih nanya-nanya mulu. Kan gue udah. Udah sama suami gue gitu. Kenapa sih. Heboh banget sih. Gitu. Padahal mama tuh cuma. Iya mama cuman nanya doang kak. Gitu. Kalau mama aku tuh dulu. Gue marah banget kak. Lama-lama sekarang. Ngerti nih. Kayak. Tapi semuanya mama aku ngerti. Aku jadi lebih ngerti lagi. Jadi. Aku kalau dikerasin tuh. Mau nanyakan-nanyakan. Ayo kita nanyakan-nanyakan. Tapi kalau lo baik. Aku bisa baik juga. Gitu. Jadi kadang kalau mama aku udah ngomong gitu. Aku nangis sendiri kak. Kayak. Ih kenapa gue kayak gitu tadi. Gitu. Padahal gak kepengen. Enggak. Dan semakin kamu dewasa. Sekarang kamu ngerasa. Iya iya. Gue harus kayaknya nge-rem. Dan itu kejadian-kejadian aneh. Itu mulai lama. Pelan. 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 Gak yang sesering dulu. Iya. Seminyak bisa nge-rem itu sih. Cuma ya bukan. Gak bisa sih kak. Kalau serasa pas saya nge-rem gitu. Cuma. Lumayan kayak. Nah. Mulai bisa. Mulai bisa. Karena gini. Banyak pasien-pasien saya pun yang kayak. Tateh. Ini kan udah diobatin sama Teria. Terus kenapa ya. Kok masih ada rasa sakit. Masih ada ini. Masih ada pikiran. Masih ini. Ya itulah. Pemulihan paling susah itu. Memulihkan mindset kita yang udah tadinya rusak. Udah kena jadi emosional. Terus kan ambisi untuk sembuh. Tapi pas. Ini kita keluarkan nih ya. Dari kehidupan nyata. Ambisinya ini kita mau tarik juga. Mau bareng. Tapi. Disugesti kita. Kita masih sakit. Gitu. Susah banget. Makanya kenapa orang dibilang halusinasi. Orang-orang kena goib tuh. Dibilang kena mentalnya ya. Kayak kamu. Sebenernya udah coba gue. Udah gitu. Dan kamu setiap abis upload tiktok. Kayak abis ceritain ke orang lain. Pasti kamu dapet kejadian juga gak enak di rumah. Ada aja dikerjain. Ada aja. Dan itu pasti. Jangankan cuma kemarin. Ibaratnya orang datang ke rumah kamu di teror darah. Itu hal sepele. Bagi saya hal sepele. Karena dia cuma kasih teka-teki. Nih ada gue. Jangan. Nah cuma cuma. Dia mau menunjukkan aja. Keberadaan dia apa. Tapi dia gak berani untuk mencelakakan. Ya. Tapi setiap kamu abis syuting mau dimanapun podcast. Pasti pulang-pulang kamu. Emoticon kamu yang tadinya begini. Berubah jadi begini. Anggi itu gak boleh punya banyak temen. Anggi itu gak boleh ada support. Anggi itu gak boleh ada support. Ada orang yang kayak bersimpati dan empati sama Anggi. Anggi gak boleh dapetin orang. Orang lain. Ngerasa sepenanggungan ke Anggi. Iya. Terus kayak ngerasain apa yang dirasain Anggi. Gak boleh ada orang yang mencoba buat Anggi-nggi-nggi. Gue bikin nyaman lu loh. Gue sahabat lu. Gak boleh. Intinya cuma satu. Anggi punya dia. Maunya. Semakin Anggi bersua lama-lama kan di sini pelong. Pelong lagi. Pelong lagi. Pelong lagi. Terus orang-orang tahu. Orang-orang tahu. Yang tadinya image-nya dia. Ih Anggi. Nah. Anggi yang begini-gini. Oh Anggi. Sorry Anggi. Iya bener. Gue gak tahu. Kalau lu dulu begitu. Ya Allah Anggi. Sorry. Dan sekarang buat yang nonton saya. Kenal sama Anggi. Chat Anggi. Minta maaf sama dia. Bantu support dia. Cuma satu pengobatannya. Senengin Anggi. Karena kalau kita senengin Anggi. Dia gak ada lagi. Kapasitas di badannya Anggi. Untuk nyenengin Anggi. Tapi bener loh kak. Aku tapi gak nyadar. Gak nyadar. Kalau setiap habis podcast. Aku. Gitu. Tapi. Baru berapa hari lalu gitu ya. Kayak. Akhirnya. Sempat ngomong. Kayak kamu. Kenapa sih Beb. Kok. Sekarang jadi. Gini gitu. Habis podcast. Kayak ngerasa jauh. Ngerasa jauh. Tapi aku mah gak ngerasa. Gitu. Aku mah. Ngikirnya gini. Oh habis podcast gak ada kok. Barang ngilang apa-apa. Ternyata yang dimainin itu. Perasaan. Perasaan aku. Bukan coret-coret tembok itu. Aku kira. Ih habis podcast. Gak kenapa-napa loh ini. Aku 4 hari. Aman. Gak dicoret. Gak ada apa. Ternyata yang dimainin. Yang bukan coret-coretannya kak. Berutama itu. Gak paham kan sekarang. Iya. Jadi gini. Polanya dia itu. Intinya. Bukan lagi bikin orang itu ngerasa. Barang-barangnya hilang. Nganggi. Kalo barang-barang hilang itu. Nih kamu harus tanamin nih. Barang-barang diilangkan sama dia. Biar orang gak nyaman. Ke rumah kamu. Ataupun main sama kamu. Terus. Kenapa lagi kamu dikasih barang-barang yang. Yang kayaknya. Ehm. Itu di luar nalar deh. Biar kamu tuh tersanjung sama dia. Oh kok. Dia bisa gini ya. Gitu. Dia bisa kayak gini nih. Kayaknya gue. Wah. Enak nih kalo gue deket sama dia. Nah kalo dapetnya cewek-cewek. Zaman sekarang. Gen Z. Yang ajaib otaknya. Gak mau modal. Maunya kaya. Gitu ya kan. Nah kalo sekarang kamu mikir lagi. Oh iya. Dia udah gak ngilang-ngilangin barang. Apalagi nih. Yang mau dia cicer. Dan gue harus-harus up. Iya. Oh. Setiap gue abis speak up. Dia sekarang coba buat ngambil hati gue. Dibikin marah. Biar apa. Gak nyaman. Iya. Berantem. Kesel. Karena kenapa semakin kamu banyak speak up. Semakin orang tau. Dan semakin orang bakalan ngerangkul kamu. Yang dia gak butuhin. Dan dia gak suka. Jadi sekarang Anggi harus percaya diri. Kalo semua orang itu. Contoh kita gak pernah ketemu sama sekali. Kamu bahkan gak pernah tau saya siapa. Kenapa saya mau ngambil ini ke kamu. Saya mau ngundang kamu kesini. Satu hal yang orang lain gak tau. Anggi itu butuh orang paling nyaman untuk cerita. Bukan cuma sekedar teman. Atau orang tua. Atau pacar. Pasangan. Anggi bener-bener butuh orang yang pengganti dia. Kalo bisa lo gue cerita sama manusia itu untuk nyaman. Gak yang disebarin kemana-mana. Gak dijelek-jelekin gue. Karena Anggi sering banget dijelek-jelekin orang zaman dulu. Iya. Ya. Itu harus dibuang. Dan Anggi harus tau. Setiap Anggi. Anggi ada statement lain ke orang. Mau itu speak up dimanapun. Pulang-pulang. Jangan lagi mikirin core-coretan. Tapi. La ilaha ilaha subhanaka ini kuntu minna zulimin. Baca itu terus. Harus kuat. Level ibadah Anggi dinaikin. Karena itu kan naikin iman. Saat iman kita-kita naikin. Dia gak bisa Anggi naikin lagi. Nah kalo ditanya ke Teteh sama Bangu Mongol. Gimana sih cara keluar. Kita banyak penderitaan. Tapi kalo Anggi kan bukan penganut. Tapi Anggi dicintai sama rajanya. Paham? Tapi Anggi ini bukan ratu yang dia maksud. Ada banyak ratu yang dia maksud. Biar kita alihkan pandangan itu ke dia. Tapi satu pesan saya yakini. Nanti kamu bisa lepas semuanya. Harus punya anak. Harus jadi keluarga yang sakinamawadawarohma. Harus jadi istri yang baik. Gimana Teteh cariannya. Nanti Teteh bantu pelan-pelan. Yang penting Anggi mau ibadahnya naikin lagi. Selama ini susah banget kan. Kalau mau sholat. Anggi tuh kayaknya emosi sendiri. Iya. Lagi baca nih gigi aku kak. Sampai bunyi. Sangking aku tuh nahan emosi. Lagi baca nih. Tau kan kak. Kalo marah nih kan gini nih. Gitu. Bener-bener tuh kayaknya gak suka. Iya. Kadang tuh aku bingung ya. Gak ngomong kan baca dalam hati misalkan. Dalam hati ada dalemnya lagi. Nah itu lu anjing loh. Bangsat ngapain lu baca-baca kayak gini. Tapi gitu. Tapi aku bingung. Eh karena aku lagi baca dalam hati. Kok dalam hati aku ngomong lagi gitu. Kayak dua gitu kak. Itu sering banget aku. Kalo kayak gitu tuh. Nih mulut aku nih gini nih. Kunci. Ya kunci. Gemes. Sekarang naikin lagi. Gimana Teh caranya gimana gimana. Ayo aku bantuin. Pastilah. Pastilah. Pastilah dibantuin. Mau kamu main ke rumah aku. Aku ke rumah kamu kita. Teh tapi no camera. Biar orang gak ada yang tau. Boleh. Apapun itu. Kayak gimana caranya. Teh kita main aja. Tapi uploadnya di tiktok aja. Karena di rumahku udah mulai ada. Beberapa penghuni gitu. Penghuni kos ya. Bukan penghuni yang lain. Ada anak kosan. Kita jaga juga privasinya mereka. Boleh. Yang penting satu pesen saya. Belajar naikin iman. Gimana Teh ayo bareng. Itu aja pesennya. Berarti iman. Kalo iman kamu udah dinaikin. Kamu udah mau sholat. Kan jangankan sholat. Lu denger orang ngaji aja lu bete. Kesel. Iya bener banget. Bukan panas. Kesel aja. Iya bukan panas. Makanya kemarin kenapa ada rukiah kamu gak mau. Kesel aja gak suka. Karena kan frontalnya dalam dunia goib itu saat kita ngerukiah. Itu frontal. Maksudnya frontalnya bener-bener kita nyiksa dia kan. Iya. Kan secara frontal kita nyiksa. Kalo cara saya ke Anggi buat ngilangin itu. Satu. Biar Anggi jatuh cinta dulu sama hati saya. Jatuh cintanya apa. Anggi ngerasa perubahan baru. Anggi punya kakak, punya saudara, punya temen dulu. Itu. Karena yang saya tanamin ke badan Anggi nantinya cinta kasih sayang dulu. Karena yang dia tanamin maunya cinta kasih sayang. Jadi Anggi timbul ke orang lain benci. Anggi cinta kasih sayang sama dia. Nah sekarang saya tebalikin. Saya yang mau ngebuat itu ke Anggi. Gimana caranya. Udah gue over. Over banget lo. Over protective sama Anggi. Over protectivenya bagi dia. Lo over banget sih. Tapi bagi Anggi enggak. Lo tetep harus nyaman sama gue. Tetep harus. Kan lumayan. Buat ngebantu itu pelan-pelan lumayan. Kita tambah saudara. Kita jalanin silaturahmi baik. Minum dulu. Minum dulu. Kesian dia belum habis. Banyak tuh bentar lagi habis. Enggak mual kan? Enggak kok. Aman. Karena Anggi enggak pernah kesurupan dan lain-lain. Kesurupan juga badannya enggak bisa Anggi masuk. Oh gitu? Enggak. Kenapa kak? Iya dia yang jagain. Dia enggak mau kamu dicintain lagi sama pasangan. Eh sama gue. Enggak mau. Lebih posesif setan say. Dibandingin lo lakinya. Posesif banget kan. Iya. Hati-hati lo. Lo kalau mandi aja. Kalau lo mandi. Nih. Lo mandi. Gimana caranya lo pengen dicelakain tuh sering banget. Di jalan. Lo sering banget pengen dicelakain sama dia. Iya. Sering banget lo ngeblank banget. Lo sering banget ngeblank sih say. Dimatiin lah punya. Tapi Anggi enggak ada. Pokoknya gimana caranya. Anggun itu blank kalau berkendara. Terus mandi tuh licin. Kecelakaan. Pokoknya pengen ngilangin. Tapi enggak bisa ngaduin Anggun. Kenapa dia enggak bisa nyakitin Anggun. Anggun punya tulus sama kamu. Itu kekuatan besar. Kalau yang lain gini. Nanti sama Tete di bahasa pengobatan Tete pakai garam gini. Apa yang mau gue siram. Lo pakai garam. Dia ini bukan bentuknya orang ngirim. Bukan lagi bentuknya orang. Ada niat pakai jampe ke kamu. Ini langsung ke iblisnya. Siapa dia iblisnya. Boleh disebut Lucifer. Tapi kalau di dunia Islam. Kita sebut arwarrod. Segitu kejam ya Tete. Iya. Arwarrod itu kejam. Bisa memanipulatif apapun yang dia mau. Tete. Bener kan. Oke sahabat misi semuanya. Akhirnya selesai juga pertanyaan. Kalau kalian mau tanya sama saya lagi. Tete bisa enggak ngobatin Anggi. Kenapa teh enggak tuntas. Kalau di kamera bisa 16 part. Kasian ini anak ya. Jadi kita doain biar Anggi selesai. Nanti insya Allah ada tayang-tayang sedikit di tiktok kita berdua. Bagaimana aku datang ngunjungin Anggi. Nanti ada kita di tiktok itu. Kita masukin cuplikan juga di YouTube. Karena mungkin nanti pakai handphone. Karena di tempatnya Anggi itu. Sudah mulai banyak berita. Jadi kita harus jaga keamanan dan kenyamanannya Anggi sekeluarga. Intinya si setan tidak mau Anggi nyaman. Jadi kita buat Anggi nyaman. Oke. Buat sahabat mistis yang kenal sama Anggi. Yuk sama-sama kita buka hati kita. Sayangin Anggi. Cintain Anggi. Karena kenapa? Stop bully. Stop lagi menghina. Ingat. Korban bully dari mulut kalian itu. Bisa berakhir jadi saya. Atau jadi Anggi. Bener nggak Anggi. Atau bisa jadi ODGJ. Jadi ingat mulutmu. Harimaumu. Jaga semuanya ya sayang sahabat mistis. Dijaga mulut. Dijaga hati. Dijaga pikirannya. Semoga kalian semuanya yang nonton hari ini. Sehat walafiat. Dapat berkas. Selamat dunia kerat. Dan selalu sayang sama misteria. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Anggi. Ya Allah. Terima kasih telah menonton. Siapa jalan meneknekni. Kasih Anggi kataprov Prof Wabarakatuhu. Nekki perномaraikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebu Experience O